Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Tak berjasa, tapi jenius Volcano atau Gunung Berapi Adalah mahakarya Tuhan yang menakjubkan Dengan energi dan daya hancur super dasyat Letusan Gunung Api tak akan dapat dibendung dan dihentikan Gunung Api akan mengempaskan apa saja Ketika dia terbangun dari tidur panjangnya Dengan cara memuntahkan material-material panas Atau padat, gas-gas dengan masa yang sangat besar Sudah banyak keatas tropi atau malapetaka besar Yang pernah terjadi di bumi sepanjang usianya Karena kedahsyatan Gunung Berapi Seperti Peristiwa Kepunahan Masal Era Permian 252 juta tahun yang lalu Atau Kepunahan Era Pleistocene 2,5 juta tahun yang lalu Dimana bumi saat itu mengalami jaman es Atau glasiasi Karena sebelumnya terjadi ratusan dasyat Gunung Api di seluruh dunia secara bersamaan Dalam tempoh berdekatan Yang membuat kontaminasi parah Di atmosfer Hingga kemudian merusak keseimbangan iklim di bumi Yang menyebabkan terjadinya peristiwa ekstrim Yang disebut dengan Era Jaman Es Atau mungkin bencana dasyat latusan Gunung Toba Atau latusan Toba Volcano Di Sumatera Indonesia Sekitar 74.000 tahun yang lalu Yang melontarkan 2.800 km persegi Lava dengan kekuatan 1 gigaton TNT Atau setara dengan 1 miliar ton TNT Yang diledakan secara bersama-sama Atau 20 kali lebih besar daripada Pemukir Sarbomba milik Uni Soviet Tantas apa ya yang akan terjadi Seandainya kita meledakan sebuah bom nuklir Di kawasan atau di kawah gunung berapi yang penuh mahma Apakah efek ledakan nuklir Bisa meruntuhkan batuan vulkanik beku Yang akan menutup kawah tersebut Atau ledakan tak terkendali yang akan terjadi Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like dan subscribe Di channel Profesor Kardus Tak beri jasa Tapi jenius Untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut-sudut bumi Dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya, peledakan nuklir di gunung berapi Mungkin terdengar sebagai ungkapan yang anti-klimaks Atau bersifat kemunduran dan tak ada gunanya Tapi Dalam ruang lingkup pengetahuan Hal-hal yang mustahil Bisa kita jabarkan melalui hipotesa-hipotesa ilmiah Seperti Apa yang akan terjadi Seandainya Sebuah hulu ledak nuklir Dijatuhkan di kawah gunung berapi aktif Dalam kondisi ini Kemungkinan Ada dua probabilitas Atau dua kemungkinan Yang akan terjadi Yang pertama adalah Seandainya Hulu ledak tersebut Dijatuhkan ke dalam magma Dan yang kedua Seandainya Hulu ledak nuklir Dijatuhkan beberapa meter Di atas strato vulkano Atau kubah magma Jika Anda kemudian menjatuhkan Sebuah hulu ledak Nuklir Langsung ke dalam Lautan magma Entah seberapa besar Daya yang akan dihasilkan Atau ukuran Dari senjata nuklir tersebut Itu Tak akan berpengaruh Karena Senjata nuklir Kemungkinan besar Tak akan meledak Dan pasti akan meleleh Larut ke dalam Kubangan magma Dan tahukah Anda Senjata nuklir Nuklir adalah senjata yang proses predetonasi Atau proses peledakannya Membutuhkan keakuratan dan tingkat presisi yang super sangat tinggi Kondisi super kritis senjata nuklir Harus terbentuk tepat Setelah inti plutonium Benar-benar terkompresi oleh ledakan detonator di atasnya Kanan dan gelombang kejut Dari detonator Akan mengompresi inti Hingga benar-benar sempurna Dan kemudian membentuk Keadaan inti yang super kritis Barulah Inisiator modular neutron Yang kemudian meledak Secara bersamaan Dengan terkompresinya inti Hal itulah yang akan menghasilkan Reaksi rantai visi yang sempurna Tapi Seandainya Terjadi selisih waktu Peledakan sedikit saja Hal itu akan menyebabkan Sesuatu yang disebut dengan Penggembosan Senjata nuklir Dimana reaksi visi berantai Tak akan terbentuk Dan terjadi secara maksimal Karena neutron cepat Terlebih dulu Meledak Sebelum inti plutonium Benar-benar terkompresi dengan sempurna Hal itu dapat mengurangi efek ledakan Apalagi Jika hulu ledak nuklir Terlebih dulu Tenggelam Kedalam kubangan lava Pastinya Proses predetonasi Tak akan terjadi Meski Detonator TNT Akan meledak Tapi ledakan yang dihasilkan Tak akan besar Cuma mungkin letupan kecil Hal itu bisa disebabkan Karena tidak tersedianya Ruang udara yang digunakan Untuk mengkompresi Atau memberi gelombang kejut Pada inti Karena bom nuklir terlebih dulu Tenggelam ke dalam lava Sehingga inti gagal terkompresi Ya Ledakan nuklir pun Pasti gagal terjadi Dan hulu ledak Akan tertelan Panasnya kubah lava Begitu saja Tapi Hal yang berbeda Seandainya Bom tersebut Meledak Beberapa meter Di atas Lautan magma Ledakan visi Dan fusi sempurna Pada bom hidrogen Tentu saja akan menghasilkan Impuls energi Dan daya yang sangat kuat Ledakan tersebut Tentunya dapat Menghancurkan struktur Krucut strato vulcano Atau Krucut segitiga Di atas gunung berapi Dengan kawah Di atas puncak gunung Tergantung Seberapa besar Bom nuklir Yang akan diledakan Efek ledakan nuklir Pastinya akan membentuk Plasma panas Yang akan membakar Material apapun Di puncak gunung tersebut Yang akan menghasilkan Awan jamur hitam pekat Sekaligus akan melontarkan Segala material Yang ada dalam Radius ledakan tersebut Termasuk Lelehan lava Yang mungkin Berterbangan Terbawa gelombang Kejut Ke segala arah Hujan lava panas Mungkin akan terjadi Dan pastinya Seluruh material Yang terlontar Keluar dari Puncak gunung tersebut Mengandung unsur radioaktif Karena telah terpapar Berbagai macam partikel radioaktif Yang terbentuk Saat ledakan Guguran abu vulkanik pun Pasti mengandung unsur radioaktif Yang akan sangat berbahaya Jika menyebar Apalagi sampai terhirup Oleh manusia Atau makhluk hidup lain Dan masuk ke paru-paru Ya Dan demikian adalah Informasi singkat Dari Profesor Kardus Tentang apa yang akan terjadi Jika bom nuklir Diledakan Di puncak gunung berapi Profesor Kardus Dari Mauna Loa Hawaii Mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Tentang apa yang menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.